Assalamualaikum teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara penggunaan snap yang ada disini atau disini tulisannya jepret, itu dia berfungsi seperti mistar atau ruler tool dia fungsinya sebagai penggaris untuk menggambar dan memberikan garis yang lurus dan juga akurat yang pertama disini ada off, dia untuk menonaktifkan semua ruler tool yang aktif ya teman-teman kemudian yang kedua disini adalah straight, dia fungsinya untuk membantu membuat garis lurus pada sudut yang kita pilih seperti ini dan untuk mengubah posisinya, kalian bisa klik yang titik 3, lalu pindahkan snap atau seperti ini dia akan mengikuti garis yang sudah kita buat dan kalau mau dinonaktifkan kembali, kalian tinggal klik off selanjutnya adalah cross atau yang berbentuk grid seperti ini fungsinya juga sama untuk membuat garis vertikal dan juga horizontal biasanya ini akan berfungsi untuk pada saat kita menggambar seperti meja, dinding, atau gambar-gambar yang menggunakan perspektif selanjutnya adalah finishing point atau titik hilang fungsi dari tools ini, dia berfungsi untuk menggambar dua garis yang akan menetapkan titik hilang yang membantu kita untuk menggambar dengan perspektif satu titik hilang contohnya kita bisa atur disini teman-teman di titik 3 kemudian kita bisa klik pindahkan seperti ini kalian bisa atur nah seperti ini teman-teman dia seperti perspektif satu titik hilang nah seperti ini tapi sebenarnya saya jarang gunakan ini sih kecuali pada saat mau bikin ruangan itu pun saya manfaatkan yang ini dan yang ini seperti itu teman-teman selanjutnya adalah concentrate line atau garis yang terkonsentrasi fungsinya itu untuk menggambar garis menuju satu titik pusat dia sama fungsinya dengan yang finishing point atau titik hilang yang ini dan ini akan sangat berfungsi untuk kalian yang menggambar ruangan atau interior atau juga eksterior misalkan gedung-gedung dan lain-lain dia bisa pakai dua titik hilang jadi kita kombinasikan yang ini dan yang ini seperti itu teman-teman dan untuk aturnya kalian bisa tinggal klik saja sekali mungkin saya akan beri contoh sedikit biasanya kalau di ruangan itu seperti ini ya kita contoh ini lalu kita kombinasikan lagi dengan cross untuk membentuk sudut ruangan jadi ini menggunakan satu titik hilang pokoknya harus seperti ini ya teman-teman nanti tinggal di hapus jadi kita sudah membentuk satu ruangan selanjutnya adalah oval yang tools yang paling sering saya gunakan yaitu pasti kalian sudah tahu untuk membentuk bentuk-bentuk seperti silindris, mangkok, dan lain-lain sebagainya yang bentuknya oval-oval lingkaran yang seperti ini dan kalau kalian mau atur tinggal seperti ini saja dan fungsi ini juga berlaku sama seperti yang ada di Medibank Paint Pro atau Medibank Paint yang ada di versi PC atau Windows dan juga device yang lain ya pokoknya seperti itu ya teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!